Selamat pagi, salam perhorasan, selamat berakhir pekan, dan seperti biasa, Selamat mengerada, besok kita akan memasuki minggu kedua, Tung Trinitatis, persiapkan hati pikiran keluarga waktu kita untuk memasuki hari yang dikuduskan Tuhan, setialah hidup di dalam doa sembari memuji Tuhan, dan Maria Manginang di akhir pekan ini, firman Tuhan untuk kita, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Demikian firman Tuhan, Bapak-Ibu, Saudara-saudara, Ramot Hubain Haporsyoni, aku telah memelihara iman. Satu hal yang mau saya cekankan dari firman hari ini untuk kita, Rawatlah imanmu dengan baik, jangan cuma pandai merawat diri, merawat bunga yang ada di depan rumah, dan lain sebagainya. Jangan tersinggung, Amanginang. Rawatlah imanmu dengan baik. Sebagaimana Rasul Paulus menekankan kepada anak yang dikasihinya Timotius, dia bersaksi bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia mengumpamakan sebagai sebuah pertandingan bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil. Dan dia mengaku bahwa dia telah mencapai garis finis, dan dia telah memelihara iman. Sebuah kesaksian yang luar biasa yang ditunjukkan iman Rasul Paulus kepada Timotius. Bahwa pada akhirnya dia telah mencapai garis finis, artinya dia telah sampai kepada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Akhirnya dia ditangkap, dan dia dileh. Namun dia berpesan kepada Timotius, agar senantiasa memelihara iman, dan bertanding hingga garis finis. Jangan kandas di tengah. Amanginang banyak tantangan, persoalan yang mungkin sedang kita hadapi. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa tantangan, pergumulan yang kita hadapi, itu adalah sebuah pertandingan iman yang harus kita ikuti. Tidak ada opsi untuk menolak pergumulan itu. Tidakkah kita sadar itu? Tidak ada manusia yang tidak bergumul. Tidak ada manusia yang tidak menderita. Kita hanya melihat sisi luar kemanusiaan itu. Mungkin kau melihat dia kaya, dia terpandang. Namun, pergumulan mereka tidaklah engkau tahu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara-saudara, mari tetap menjadikan pergumulan tantangan yang sedang kita hadapi sebagai sebuah pertandingan yang harus kita selesaikan. Yang harus kita selesaikan hingga akhir. Apapun yang terjadi, satu yang pasti, jika kita bertanding dengan iman, dan kita memelihara iman kita selama pertandingan itu bersama Tuhan, maka kita akan sampai di garis finis. Mungkin banyak kita tonton, cerita-cerita yang sangat menginspirasi bagaimana seorang pelari yang di tengah perlombaan dia mengalami sakit-penyakit di kakinya, namun dia tetap berusaha untuk sampai di garis finis. Oleh sebab itu, Bapak Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, rawatlah imanmu di dalam pergumulanmu. Tuhan Yesus Kristus, ayat 2, ayat 4. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.